Intro Pemirsa bagaimana gambaran lokasi kecelakaan di Simpang, Muara Rapak? Kita bergabung bersama rekan kami Mukmin Aziz disana. Selamat sore Mukmin, bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Mukmin? Apa? Salva? Ya, Mukmin bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Ya, Salva, saat ini saya berada di lokasi kecelakaan yang terjadi tadi pagi sekitar pukul 6.30. Baru saja yang dapat saya laporkan saat lantas Poresta Balipapan baru saja melakukan olah TKP kecelakaan yang melibatkan sekitar beberapa personil langsung di titik awal kejadian. Proses olah TKP sendiri baru saja selesai pada pukul 17.08 tadi waktu Indonesia Tengah di mana pihak kepolisian melakukan penutupan jalan, penutupan jalur baik dari arah Karangjati menuju Rapak atau dari Jalan Soekarto-Hatta menuju Rapak. Pihak kepolisian menggunakan scan yang digunakan untuk memastikan titik terjadinya benturan ataupun kendaraan yang terlibat tabrakan tadi pagi. Ya, Salva. Ya, Mukmin bisa Anda tunjukkan dan gambarkan kepada pemirsa seperti apa tepatnya lokasi kecelakaan di mana kontur jalan menurun kemudian truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan di sana? Ya, Salva. Ya, Salva. Kondisi jalan sendiri, kalau dilihat dari TKP memang sangat curam. Artinya memang jalan turunan ini sangat membahayakan. Sebelumnya ada wacana bahwa pihak pemerintah kota berencana membangun flyover yang tujuannya selain mengurangi kemacetan adalah mengurangi angka kecelakaan yang kerap terjadi di lokasi ini ya, Salva. Ya, Mukmin apakah kawasan ini memang selalu ramai oleh kendaraan? Biasanya pada pukul berapa saja kawasan ini dipadati oleh kendaraan di sana? Ya, kendaraan yang memadati jalur ini terjadi antara pagi sekitar pukul 6 hingga pukul 8 pagi dan kemudian pada sore hari sekitar pukul 16 hingga pukul 17.30. Baik, terima kasih Mukmin Aziz melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.